Intro Sahabat syariahku, rumahku adalah surgaku, rumahku adalah ibadahku, rumahku adalah tempat dimana hatiku berada, rumahku adalah istanaku, begitu banyak slogan, jargon, idiom, frasa, hingga quotes yang mengatakan tentang rumah. Apakah hunian itu? Apakah rumah itu? Bagaimana kita bisa mengelola sebuah hunian dengan hati yang baik dan hati yang benar? Jawabannya ada di hunian syariah. Sahabat syariahku, pesona frima cikahuripanam. Saya Rahmi Isriana, properti syariah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam Kami dari Property Syariah TV Kita mau lihat-lihat show unik Prima CK Horipan 6 Boleh Bu dengan saya Timbul Sewano marketing di Paswana Prima CK Horipan 6 Silahkan Ini ruang tamu ya Pak ya Ini eye catching sekali karena Meletakkan sofa beberapa pajangan juga nyaman Terlihat nyaman kita mungkin masih bisa Taruh beberapa barang Untuk kebutuhan rumah tangga seperti televisi Dan lain-lain di sekitar sini Apa ini Pak luasnya? Kalau untuk ruang tamu memang Cukup ya kalau untuk buat keluarga muda Ya Bu ya karena memang Dengan satu sofa nanti ada Satu biped ini masih cukup Dengan dua kamar tidur Dan Kamar tidur utama ini agak lebih gede Sedikit gitu ya Ada kamar mandi gitu jadi sudah Cukuplah buat untuk keluarga muda Kalau ruang tamu ini Pak Itu standar Di Perumahan CK Horipan 6 Semuanya seperti ini sama? Atau ada yang pintunya mungkin di samping atau enggak Atau semuanya sama seperti ini? Sama kalau untuk ukuran rumah subsidi 30-60 itu tipenya sama Cuman yang membedakan kadang-kadang Posisi kamar tidurnya itu ada di sebelah kiri Sebaliknya ada di sebelah kanan Hanya seperti tuasa saja Kita boleh lihat ruangan yang lain ya Pak ya? Boleh, boleh silahkan Bu Mari Bu silahkan dilihat ruangannya Ruangan utamanya ya ini Kamar tidur utama dengan ukuran 2,5 x 275 Ada jendela dengan 2 lubang Dan ada losternya ya Untuk ukuran jendela ini Posisi mengadap ke depan Dengan lebar 60 panjangnya 160 Ini posisi kamar yang kedua ya Luasannya dia lebih kecil Jadi ukuran 2,50 x 2,50 Ini sebagai kamar kedua sama Cuman di belakangnya ada jendela Tapi hanya satu lubang saja ya Untuk ukuran jendelanya sama Ayo Bu kita lihat lokasi di belakangnya Bu Oke baik Wow ini masih ada kelebihan tanahnya ternyata ya Pak ya? Sebenarnya ini bukan kelebihan tanah Ini bagian dari tanah yang 60 meter Suman ini memang Ada posisi tanah yang belum dibangun Dari tembok bangunan yang ada ini Bu Kebelakang itu masih ada 3 meter lagi Jadi ini rencana untuk pengembangan Bagus sekali Jadi biasanya ini konsumen Kalau yang sudah akat ya Bu ya Kamar mandi yang ada di ruang tamu ini Dibobok Dipindah di belakang Ruang tamu jadi lega Sebelah sana bisa buat dapur Di sini bisa untuk menjamakan Dan sepertinya seandainya ada Konsumen yang memiliki anak Lebih dari satu Ini bisa untuk kamar ya sebenarnya Bisa sekali bisa banget ini Bu Bisa Biasanya sih ada juga bisa ditambah untuk Musola gitu ya Bu ya Biasanya ada yang seperti itu Sahabat seri aku ternyata Ternyata pesona Cikahuripan 6 ini Memiliki arsitektur yang sangat baik Terlihat dengan adanya jendela-jendela besar Yang ada di depan juga di belakang Dimampukan untuk sirkulasi udara yang sangat baik Pak Timbul selain arsitektur yang sangat baik ini Apa kelebihan lain dari pesona Cikahuripan 6 ini? Alhamdulillah ya Kreasi Primalan ini sudah membangun yang ke-6 Ya Bu ya Jadi kita sudah cukup berpengalaman Jadi untuk Keunggulan-keunggulan di pesona Prima Cikahuripan 6 Salah satunya kita Satu-satunya perumahan subsidi Yang sudah memberikan secara legalitasnya Karena sertifikat itu sudah hak milik Untuk sekitaran di sini Kita satu-satunya yang sudah memberikan Sertifikat itu SHM ya Dan ini sudah jadi branded kita gitu Sebagai reward kita buat konsumen gitu Selanjutnya kita di sini Walaupun perumahan subsidi Tapi di sini klaster Bu Jadi kit satu-satunya hanya dari sini Jadi untuk keamanan, kenyamanan penghuni itu Sangat benar-benar diproteksi ya Jadi yang berbatasan dengan existing itu Itu semua ada setoperannya Jadi akses satu-satunya hanya di sini Terus di sini juga dibuatkan sarana olahraga Ini depan kita ini posisi ada Sarana olahraga badminton ya Di sana juga di belakang ada jogging track Sarana ibadah masjid dibuatkan Terus sarana bermain anak-anak Terus di sini juga disediakan ambulan Ya luar biasa Iya ini luar biasa untuk rumah subsidi Kelebihan-kelebihannya sungguh luar biasa Jadi sahabat syariahku Masih ragu mau beli rumah subsidi Apalagi jika kamu membelinya dengan cara syariah Dimana lagi kalau bukan di pesen cikahuripan 6 Sahabat syariahku Inilah syariah Dimana sebuah perumahan bisa memberikan fasilitas-fasilitas Yang begitu luar biasa kepada penduduknya Perumahan Pesona Prima Cikahuripan 6 Kita kembali dengan Pak Timbul yang akan menjelaskan fasilitas-fasilitas Yang diberikan kepada para pengguna perumahan ini Pak Timbul Kita lihat di sini Ada tempat bermain Kemudian ada masjid Di sebelah sana di seberang ada TKIT Kemudian saya dengar ada beberapa hal yang luar biasa seperti Dari resapan air Kemudian Drainase Drainase Dan beberapa hal lainnya seperti ambulans Dan fasilitas-fasilitas lainnya Boleh dijelaskan Pak Timbul tentang itu semua Untuk ukuran rumah subsidi Pesona Prima Cikahuripan 6 itu Fasilitasnya cukup lengkap ya Bu ya Jadi pertama mulai dari pintu gerbang saja Kita itu sudah diproteksi Jadi ada gate-nya saja sudah ada dua Gate pertama, gate kedua Di sini ada satpeng yang dijaga 24 jam Yang itu memang untuk kenyamanan dan keamanan penghuninya Dan yang berbatasan dengan existing itu semua ada stopperannya Jadi akses hanya satu-satunya akses di sini Akses bisa dibilang inilah perumahan bersubsidi dengan kelas-klaster Betul sekali Jadi memang kita benar-benar klaster ini ya Bu ya Bahkan di pinggir-pinggir yang berbatasan itu Itu dibuat jogging track Bu Jadi ada pemasangan cone block healing Jadi kita rutin karyawan itu kalau setiap hari selasa dan kamis itu kita olahraga Sekalian sambil kita melihat lingkungan Kalau memang ada yang kurang baik Rungkup yang tinggi bisa kita rapikan lagi Baik 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 Kemudian yang lainnya seperti tempat bermain Ya selanjutnya memang di sini untuk ukuran rumah subsidi kita juga sudah dibuatkan masjid ya Masjid ini yang pure dibangun oleh developer Biasanya kalau di perumahan lain itu developer hanya menyediakan lahan saja Nanti yang bangun warganya dengan swadaya Tapi alhamdulillah kalau di sini masjid dibuatkan jadi warga tinggal pakai saja Bu Disediakan juga satu unit ambulan Terus sarana bermain seperti ini juga ada dibangun bukan hanya ada tapi dibangun dan bisa dipakai bisa dinikmati anak-anak warga di sini Ada sarana olahraga badminton ada kolam retensi di sebelah sana ya di dekat blok A di sana terus ada juga sekolah ya Sekolah terus ada juga jogging track Jogging track itu biasanya kalau Sabtu Minggu di kelilingan kolam retensi itu dimanfaatkan warga untuk berolahraga Bu Dengan drainase yang luar biasa Ini seperti sungai yang ibu lihat di sini awalnya sungai ini cukup kecil sekali ya hanya satu meter ini akhirnya sudah kita normalisasi dengan lebar tiga meter dibikin turap yang sangat kokoh dan rapi kita tata Dan saya dengar ketika mendapatkan satu unit ini pembeli pun konsumen pun akan mendapatkan satu pohon Betul sekali ya jadi memang kita juga memang konsepnya di sini itu go green di sini itu ditanemin 1500 batang pohon Jadi satu rumah mendapatkan hadiah satu batang pohon pohon buah dan itu buahnya campur ya ada mangga ada rambutan ada jambu lengkap terus dan ditanem di Taman-taman sebagai resapan juga gitu Ini hal yang menarik sekali ya sahabat syariahku bahwa developer juga menginisiasi masyarakat untuk bisa mencintai lingkungan untuk bisa menumbuhkan kecintaan terhadap pohon Taman terhadap taman terhadap ruang terbuka hijaunya ada dry nasel yang sangat besar ada kolam retensi Di sini taman juga dipenuhi dengan pohon bunga kita mendengar suara air yang jernih sekali dari sini dan jika sahabat syariahku sedang beruntung maka sahabat syariah akan bisa melihat Background dari obrolan kita adalah sebuah perbukitan yang sangat indah hanya ada di sini di perumahan Pesona Prima Cikahuripan 6 Sahabat syariahku kembali lagi bersama saya Rahmi Isriana kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Hadiana beliau adalah direktur utama dari PT Kreasi Prima Nusantara sekaligus Beliau juga menjabat sebagai ketua DPP bidang properti syariah Himpera Baik Bapak Hadiana kami dan tim sudah berkeliling di perumahan Pesona Cikahuripan 6 Dan kami mendapati begitu banyak fasilitas-fasilitas umum yang luar biasa di perumahan subsidi Ini hal yang bukan hanya mengejutkan tapi juga membahagiakan untuk kita ya Pak Karena kita semua tahu seorang hadiana sebenarnya adalah pemilik dari begitu banyak properti dengan metode syariah Apakah fasilitas-fasilitas tersebut muncul karena adanya embel-embel syariah itu? Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat Terima kasih Mbak Rahmi dan teman-teman Jadi yang tadi dilihat di lapangan ini adalah proyek kami yang ke-6 Kami sebut dan kami namakan proyek ini adalah Pesona Prima Cikahuripan 6 Tanpa embel-embel syariah Jadi nama adalah kembali kepada keumuman dari tempat dan yang kita inginkan untuk diberi nama Tentang syariahnya sendiri kami titik beratkan syariah kepada konten Kepada inti dari objek dan akan Maka dengan itu yang dimaksud dengan definisi properti syariah menurut yang kami pahami Adalah bahwa properti itu tidak boleh lepas dari tiga hal penting Yang pertama dia haruslah terhindar dari riba Yang kedua dia harus terhindar dari goror Goror adalah suatu tindakan spekulasi Perjudian, maisir Dan yang terakhir properti yang disebut dengan properti syariah itu harus terhindar dari zolim Jadi dari tiga definisi itulah Kita kembangkan apa yang harus kita kerjakan di lapangan Dari mulai pembebasan lahan Lalu pengurusan legalitas, perizinan Lalu proses pembangunan Sampai kepada fasilitas-fasilitas yang tadi teman-teman saksikan di lapangan Kenapa jadi kata teman-teman terkesannya wah gitu ya Itulah yang menjadi wah itu syariahnya itu Maka tidak boleh ada sesuatu objek yang menyebut syariah tidak wah Tidak mengagumkan itu tidak boleh ada Atau apalagi mengecewakan Sampai berujung kepada tindakan hukum Laporan polisi, digugat orang Atau komplain Atau ada konsumen yang sakit hati Atau menangis karena uangnya hilang rumahnya tidak jadi Developernya kabur Ini tidak boleh Sama sekali tidak boleh Syariah itu harus Membuat Manusia atau masyarakat itu Tentram dan nyaman Ya maka Kita berusaha sekuat tenaga Pertama Tentu segala sesuatu tidak boleh lepas dari niat Niatnya dulu Niat kita tentu adalah dalam rangka membantu pemerintah Memwujudkan program pembangunan sejuta rumah Dimana pemerintah kita memang mempunyai program untuk membuat perumahan yang layak untuk masyarakat Lalu kita juga membantu masyarakat menyediakan hunian dengan harga yang relatif sangat murah Ya dengan harga yang murah tadi tetapi kualitasnya kita jaga Nah berarti Gimana unsur bisnisnya Kalau hitung-hitungan dagang Tentu dengan harga yang murah itu Harusnya kualitasnya jelek Tapi kenapa malah jadi bagus Karena kita bukan sedang berbisnis dengan manusia Niat kita kita berdagang dengan Allah Maka penting disini garis tebal Kita kasih stabilo Tata petik namanya niat Lalu yang kedua yang penting kita perhatikan Ini sharing saja mbak ya Jangan bengong begitu Saya terkagung-kagung ini Ini juga teman-teman pada bengong juga ini Janganlah ini kita masih puasa masih masih maghrib lebih lama Jadi yang kedua yang perlu kita perhatikan setelah niat yang benar yang lurus yang kuat itu adalah Tidak boleh lepas dari ilmu Karena kata para ulama Al ilmu Qoblalqol wal amal Ilmu harus didahulukan Sebelum perkataan dan perbuatan Maka Sebelum membuat sesuatu Tentu harus kita mencari tahu Ukuran-ukuran Definisi-definisi Referensi-referensi Dan Nukilan-nukilan Nukilan para ahli ilmu Dari zaman ke zaman Seperti apa Yang dimaksud dengan Istilah tersebut Kalau kita sebut katalah properti syariah Dan ini bukanlah kita Asal atau Tergesa-gesa mencomot Kanan-kiri Membuat tagline Ini dan itu Itu sah-sah aja Ini negara Kita sebut Ya negara demokrasi ya Semua Bisa mengatakan ini dan itu Sepanjang tidak melanggar hukum Boleh-boleh saja Tapi masalahnya kan Ini tidak berhenti sampai Urusan kita selesai di dunia Ya Sebutan Istilah Definisi Penyebutan Tagline Apapun yang kita sebut di dunia ini Kan tentu pasti Ya akan berujung kepada Apa yang akan kita Jemput nanti di akhirat Kalau benar Ya tentu akan menjadi Manfaat kepada kita Akan menjadi pahala Kebaikan Jariah Tapi bagaimana kalau salah Ini tentu akan merepatkan kita Dan ingat Ya tidak ada yang bisa lepas dari Pengadilan Di hari nanti Maka ini perlu harus kita Hati-hati dan kita Diskusikan bersama Secara baik dan benar Bagaimana bentuk yang sebenarnya dari Yang dinamakan dengan Properti syariah tersebut Maka kami pun Ya Sampai hari ini Tidak Ada maksud Mengatakan bahwa Apa yang sudah dikerjakan ini Sudah syariah Ya Kami sebutnya Perumahan kami adalah Perumahan Persona Prima Jika Rupan 6 Yang menyebut syariah itu ya Teman-teman yang membelinya Ketika bertanya Kok begini Kok begitu Ya kami mengatakan Bahwa ini Pengetahuan yang kami ketahui Setelah tadi niat Setelah itu ilmu Kami ketahui begini Kami jalankan Dari mulai proses pembahasan lahan Perizinan Terus Akat jual belinya Ya Konsep pembangunannya Sampai kepada Konsep Bagaimana pelindungan konsumen Bahkan Dengan izin Allah Tahun kemarin Kami Pada akhirnya Diizinkan Diberikan oleh Badan Pelindungan Konsumen Nasional Sebagai Perumahan Dengan berpredikat Gold Ya Kami Hanya terpawat Beberapa nilai Dengan BPOM Indonesian Customer Protection Award Ada ya Ya Tahun 2021 Kategori Gold Ya Ini adalah Perusahaan Developer Subsidi Ijin Memang faktanya begitu ya Satu-satunya di Indonesia Saya percaya Yang menjabat predikat ini Ya Alhamdulillah Ini sebuah Kenikmatan Tapi kami Sebenarnya tidak Dalam maksud Menyebut Ini Atau gimana Ya Itu berjalan dengan Alamiah saja Ada suatu perlombaan Apa namanya Indonesian Consumer Protection Award Ya Jadi Kita Daftarkan proyek ini Lalu ada Team Assessment Menilainya Dan kami mendapatkannya Dan ini Mudah-mudahan Buat kami Menjadi Pemicu Ya Untuk kami Semakin Mawas diri Kami semakin Keras untuk belajar Tentu Ini belum selesai Ya Kami bahkan merasa Kita belum Belum melakukan apa-apa Kita baru mau mulai ini Masih banyak yang harus kita lakukan Karena Tentunya Target kami adalah Khoirunas Anfaulinas Kamu ingin menjadi sebaik-baik manusia Yaitu yang bermanfaat bagi manusia Sekarang ini kami belum bermanfaat Baru mau akan Ya Kira-kira begitu Mbak Sahabat syariahku Obrolan pertama Di menit pertama Menggetarkannya Siap nggak Jika ternyata kita akan ada dua part Karena Dari obrolan pertama ini Saya mendapatkan lima hal Yang pertama adalah Lima hal itu adalah Yang pertama Tidak ada riba Tidak ada goror Tidak ada zulim Ini hal yang luar biasa Menakjubkan dari Islam Kita ada di bulan Ramadan Sahabat syariahku Dan kita akan membicarakan Hal Yang mengkaitkan Islam Dengan properti Yang biasanya itu sangat kalis Sangat bertolak belakang Sulit sekali menggabungkan antara Tidak ada riba Tidak ada goror Dan tidak ada zulim Seperti tidak mungkin ya Ya Seperti mimpi Di siang bolong Tiba-tiba Saya mendapati Ini terjadi Saya bingung Mau bertanya Tapi Bahwa ternyata Jawabannya ada Di dua hal belakangnya Yang pertama niat Yang kedua ilmu Beliau Ternyata memang sudah meniatkan diri Mewakafkan diri Dan ilmunya Untuk poin kedua Untuk pesona Prima Kahudipan Terbukti Dengan banyaknya Fasilitas 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 Umum Yang begitu luar biasa Beliau tidak merugi Tidak Sama sekali Malah untung besar Wow Jadi Pak Hadiana Syariah Di mata Bapak Itu apa? Kita seharusnya Menanyakan ini di awal Yang pertama Tapi saya ingin menanyakan Setelah Pak Hadiana menjelaskan Banyak hal tentang Apa yang sudah dia lakukan Apa itu syariah ya? Betul Baik Jadi Ya Buat kami Karena Kita Dilahirkan Sebagai Seorang muslim Dan kita hidup Di negara Merah putih NKRI Yang Juga Didirikan Dengan Perjuangan Para pendahulu kita Para pendahulu kita Para founding fathers Pendiri dari republik kita ini Bukanlah orang-orang sembarangan Mereka kalau kita Cermati Dan kita jujur ya Dengan fakta Tidak boleh dibelokan Para Penting fathers Para pendiri dan pejuang Yang sudah Mereka sudah tertulis Dengan tinta emas Ya Wafat Sebagai suhada Mereka adalah orang-orang soleh Ini yang perlu kita garis bawahi dulu nih Jadi Tentu Aset dan Saham Yang sudah ditanamkan Oleh para pendahulu kita Ini Harus kita kembangkan Maka Untuk teman-teman Yang Mengaku Ya Mencintai negara ini Mencintai merah putih Marilah Ya Dengan kemampuan kita Yang terbatas Apapun Kita Sama-sama Ringan di jinjing Berat Sama-sama dipikul Apa yang bisa kita kontribusikan Untuk Merah putih kita ini Untuk negeri yang Telah melahirkan orang tua kita Kakek buyut kita lahir disini Saya Kita Generasi Anak cucu kita nanti Nah ini kita harus Ikut Kontribusi Dengan apa yang bisa kita lakukan hari ini Nah Maka Kalau ditanya Apa itu properti sariah Nah tentu sariah Buat kita Pertanyaannya Ya Sariah itu adalah Jalan hidup Sariah itu harus menjadi way of life Dia menjadi Kompas Yang akan mengarahkan Kemana hari ini kita berjalan Besok Lusa Sampai akhirnya Jatah umur itu habis Kompas itu namanya sariah Tetapi Bagaimana Mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari Nah ini yang Perlu kita diskusikan nanti Di episode berikutnya Karena kita terlahir Ya Juga Allah ciptakan kita ini Bersuku-suku Berbeda agama Berbeda budaya Dan itu tidak harus membuat kita jadi aneh Ya Kita tetap bergaul Bahkan saya berkawan Dengan semua kalangan Bukan bermaksud juga untuk Seperti kita harus diterima di semua tempat Bukan Tetapi Fitrahnya manusia Secara umum Yang penting Mereka Saling mengetahui Apa yang menjadi hak dan kewajiban kita Kita bergaul dengan teman-teman Dari agama apapun Latar belakang apapun Budaya, suku, dan seterusnya Bahkan Di Berjaman kami Di PT Kerasi Prima Nusantara ini Tiga dari pemegang saham Satunya adalah Nasrani Ya Katolik Saya Muslim Dengan satu sahabat saya juga Muslim Lalu Karyawan kami pun Walaupun Konsep penjualannya syariah Salah satu marketing kami senior Itu juga Kalau hari ahad ke gereja Dia menjalankan agama dengan leluasa Karena itu hak Yang diatur oleh undang-undang Maka kita harus taat patuh dan taat Karena seorang Muslim yang baik adalah Atiullah Wa atiur Rasul Wa ulil amri minkum Rasulullah kan berteman dengan orang yang baik Ya Bahkan Rasulullah SAW adalah Ketika remaja beliau Adalah salah satu pedagang yang masyur Dikenal baik oleh semua kalangan Maka ketika kita mengaku sebagai umatnya Mengaku sebagai pengikutnya Tentu ini sebuah tugas yang mulia untuk kita lanjutkan Jangan sampai ada Pebisnis mengaku umat Nabi Muhammad Dilaporin polisi Karena dahulu Gak pernah kejadian Dari zaman ke zaman Ketika Nabi dan para sahabat dari tiga generasi terbaik Yang disebut oleh para ulama dengan zaman salafus soleh Tidak ada ceritanya Dilaporkan kepada aparat berwenang Karena curang Tetapi pertanyaannya Kenapa saat ini Ada beberapa bisnis yang mengklaim Sariah Malah berakhir di Pasal-pasal pidana Ini ada soal yang salah Ya Ima dari niat Yang kedua dari ilmu Silahkan pilih yang mana Pasti ada yang cacat dari Kedua itu Karena itu adalah asas Basic dari sebuah kegiatan Pertama Niat Niat dulu Niatnya apa? Karena niat itu tersembunyi di dalam hati Tentu kalau ditanya Niat safe Bener Tapi niat itu harus terwujud di dalam praktek Kalau mengatakan niatnya baik Prakteknya gak bener Niatnya salah Pasti ada yang tersembunyi yang berbeda dengan perkataannya Yang kedua adalah ilmu Niatnya sudah baik Prakteknya juga berusaha baik Tapi ilmu kurang Maka ini perlu dilengkapi dengan pengetahuan Di bidang apa yang kita ingin lakukan Kalau kita ingin membangun properti Tentu kita Perlu bermajelis Berdiskusi Mendekati mentor senior-senior yang memang Sudah kita anggap Mampu dan Mampunya itu harus nyata Karena kita juga kadang sering terjebak kepada istilah Coach Mentor Suhu Profesor, Doktor Tapi Tidak bisa menunjukkan portfolio-nya Maka ini yang Juga penting kita garis bawahi Ketika Apa ukuran Seseorang Bisa kita Jadikan sebagai Mentor Ketika Semua perkataan yang disampaikan itu Bisa dibuktikan dengan kenyataan Itu Karena kalau Yang dimaksud itu hanya sekedar Menyampaikan teori Ya semua orang bisa Itu baik Motivator itu baik Tetapi Tetapi Dalam konteks Mu'amalah Apalagi Bisnis property Yang Sangat kompleks Saya kira Tidak Belebihan Kalau saya ingin Menyampaikan Usulan Bahwa Setiap yang menyampaikan pengetahuan Tentang itu Perlu menghadirkan bukti Jadi Bahwa dia juga pernah melakukan Itu Karena ini tentang Barang Barang nyata Ini tentang Sektor yang real Sektor real namanya Jadi kita Tidak Melarang Atau tidak Menapikan Motivator ya Atau sekedar motivasi Atau apa Tapi alangkah lebih Konkretnya Dan lebih baiknya Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Teman-teman yang Apa Ingin bertanya Tentunya mencari Sumber-sumber yang memang Track recordnya terlihat jelas Bahwa yang bersangkutan adalah Praktisi di bidang itu Berkaitan dengan ilmu yang tadi Bapak sampaikan Bapak pertama kali terjun Di dunia property itu langsung Mengerjakan Dengan metode syariah Atau Bapak harus belajar dulu Baik Nah ini pertanyaannya Sebetulnya Banyak rahasia disini ya Ini tamu istimewa di bulan Ramadan Nah tentu Ya Alhamdulillah karena niat kita memang dari awal Sangat kuat ya Ingin tahu Ingin belajar Bagaimana sih Pengelolaan property yang baik itu Yang baik itu tentunya syariah gitu maksudnya Konsep syariah yang Betul-betul Kafah gitu Yang betul-betul paripurna Dan memang Sangat Diharapkan kehadirannya oleh masyarakat Jadi Setelah Melalui Pase-pase tersebut Ya Dari Perjalanan Kita menemukan majelis ilmu Kita ketemu dengan Tadilah ya Para ahli di bidang itu Kita belajar Tentang Apa itu Syariah Dan akhirnya Ya Kita dengan tekad yang kuat Mulailah kita Berubah Zaman dulu Kita hampir mustahil Karena pertama Undang-undang bank syariah belum ada Orang tahunya bank itu ya cuma satu Kan setelah perjalanan Sekian lama Ya berkembang Syariah masuk Jadilah BI juga mengadopsi Dual banking system Ada konven Ada syariah Undang-undang juga ada Undang-undang bank syariah Dan banknya pun sudah ada akhirnya Bahkan Bursa efek saham pun ada syariah Sudah ada Nah Tentu Segala sesuatu kan juga Sangat tergantung dari ekosistemnya Nah makanya tentu Jika teman-teman yang lahir dekade sekarang Saya bilang Sungguh keterlaluan Kalau Tidak Tidak melek syariah Karena begitu lahir Membuka gadget Itu semua referensi banyak Ada Banknya ada Praktisinya banyak Dan seterusnya Dan seterusnya Bapak pasti dengar kabar Tentang azan Ya Speaker dan azan Baik Kemudian muncul Survei Yang mengatakan bahwa Rumah yang di dekat masjid Daya propertinya turun Bukan survei Itu kenyataan Oh iya Udah lama Sebab Ini Saya pikir Bapak akan memberi jawaban berbeda loh Tau Pasti berbeda jawaban saya Oke Jadi saya minta jawabannya Kenapa Justru Rumah yang berada di dekat masjid Nilai propertinya turun Pertama Tentang fakta ya Bahwa Ya kan kami Bergerak di bidang properti Ya kita ada komunitas Marketing Ya dan Kita tahu perumahan-perumahan Jadi Yang Ada sekarang Masih Tadilah ya Terkesan dan memang Tapi itu fakta Bahwa Ketika ada satu Masjid di Suatu kompleks perumahan Banyak istilah Ada masjid ya Ada masjid ya Kita berpikirnya positif Justru ketika bilang ada Gak jadi beli Dia tidak jadi Beli Ya jujur ini sulit saya katakan Tapi itu fakta Jadi yang Yang sulit tapi fakta ya Terpaksa kita harus terima Ya betul Keadaannya seperti itu Tetapi Kalau yang Mbak lihat tadi Di Kauripan 6 Justru Pembeli-pembeli potensial itu Semuanya ada di sekitar masjid Itu dia Ya Karena Ya Bismillah tentunya Keadaan yang tadi saya ceritakan di awal Kita melihat fakta Masjid dibangun Kadang ya Kebanyakan Ya tidak diproses izin Coba aja cek Dari 10 masjid Dari 100 masjid Ini PR ya PR kritik Dan memang Kami juga Banyak bergerak di Ya dengan temen-temen Ada PR-PR tentang Pemono masjid Dan seterusnya Saya selalu menyarankan Kepada temen-temen Proses izin dengan baik Karena salah satu Faktor yang menghilangkan Goror Itu adalah izin Itulah Gitu Saya tadi tercengang Ada empang di tengah Perumahan Ini karena Ternyata tidak dilepas Oleh pemiliknya Itu tidak goror jadinya Iya Jadi tidak ada sengketa Karena ya sudah Iya Gapapa Jadi beda itu Tidak harus jadi musuh Kita bisa berdampingan Dengan yang beda Kenapa Karena guru kita Nabi Muhammad SAW Berdampingan dengan yang beda Siapa Pamannya Tetangganya Padahal beliau disakiti Beliau diserang Beliau di Apa Dizolimi Dengan berbagai cara Tapi Beliau tidak pernah Ada maksud Membalas Dan karena goror dan zolim itu Akan berkaitan Arat sekali Iya Faktor syariahnya itu Maka Ketika kita Sudah berani Mengklaim Properti kita adalah Properti syariah Tolong Periksa dulu Apakah Ya Sudah terlepas dari goror Dan zolim Karena zolim itu Faktor yang Sangat Sulit kita hindari Aslinya Karena Bapak tidak Mau mengklaim Properti Bapak adalah syariah Apa masih ada Goror dan zolim Atau khawatir Masih ada Jadi gini Secara keilmuan Segala sesuatu Bisa diukur Tetapi Hakikat kan Tidak bisa diukur Jauh sekali Kita bicara Kita gak ada yang tahu Isi hati orang Iya Jadi yang kita Bisa ukur adalah Faktor Akademisnya Kita bisa mengukur Goror itu bisa hilang Dengan Ceklisnya banyak Para dokter Para profesor Menjelaskan Kita penuhin semuanya Lalu zolim Bagaimana menghindarinya Kita bisa hindari Dengan faktor-faktor Yang bisa kita kerjakan Salah satunya tadi Kang Ade Diskusi dengan saya Di lapangan Tentang Taman Pak Taman Bermain dibuat Iya Karena Taman Bermain itu Tercantum di Site plan yang disahkan oleh pemerintah Maka salah satu Ikhtiar kita Untuk menghilangkan Goror dan zolim Adalah Memenuhi semua Rekomendasi yang Diberikan oleh Pemerintah daerah Yang mempunyai Otoritas Untuk mengatur Masyarakat Di bidang Perumahan ini Maka kami Laksanakan Hatta sudah dilaksanakan Semua Kan kita tidak boleh Mengklaim Seakan-akan sudah Pasti Ya Memenuhi Kriteria itu Artinya Pesona Prima Kahulipan ini Tidak akan pernah ada Klaim tentang syariah Tidak Selama-lamanya Wallahi Silahkan saja Orang menilai Apa yang kalian lihat Walaupun Nah gitu ya Secara Kriteria Kita sudah Ya Paling tidak Upaya kita Untuk mengukur Definisi ini Kan sudah kita lakukan Dengan Kita ikut perlombaan Di badan pelindungan konsumen Kita Mengikuti Award Di Global Property Award Karena apa? Jarak kita Dengan Surga tinggal sehasta Ma'udzubillah Sampai Ditakdirkan Terpeleset Atau Satu Hasta dengan neraka Kita tidak boleh melihat orang Mengklaim dia ahli neraka Karena kita tidak tahu Itu hadis kunsi Rewat Buhari Muslim Ya Kita tidak boleh Memastikan Kita Bakal selamanya Seperti itu Karena disitu Ada Perlunya Istiqomah Dan disitu Ada juga Godaan setan Na'udzubillah Bisa saja putur Ya Maka kita Tidak pernah Dan Ya Tidak ada keinginan Untuk Memastikan Apalagi Ya Tersembunyi Niat Nah ini Hati-hati nih Tersembunyi niat Mendefinisikan Properties Haryah Supaya jualannya Laku Ini sesuatu yang Sangat Luar biasa Menurut saya Luar biasa jelek Hal ini kan Sudah Menjadi konsumsi Di masyarakat umum Ketika ada Definisi Ada tagline Lalu 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 Ketika disuruh Ke lokasi Yang ditemukan Sesuatu yang Bertolak belakang Maka Masyarakat Berpikir Terkejut Kok begitu Dan Orang yang bersangkutan Tadi saya Sampaikan juga ke Kang Ade di lapangan Sepertinya Tidak ada apa-apa Nah tentu Itu kembali kepada Orang yang bersangkutan Silahkan Tetapi Hati-hati Wahai saudaraku Yang saya cinta ikan Allah Agama kita ini Adalah Sesuatu yang sangat Mahal Mulia Turun dari Langit Ketujuh Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui Rasul kita Sallallahu wa ta'ala Nah tentu Kita harus berhati-hati Jika Kita Melakukan suatu Perniagaan Yang Hanya untuk sekedar Memenuhi perut kita Yang lapar Hanya sekedar untuk Nyari Makan Nyari duit yang murah Kita harus membawa Emel-emel agama Maka Ya sangat tepat Kalau kita nukil Nasehat dari Kiai Ahmad Dahlan Siapa beliau? Pendiri Muhammadiyah Di Jogja Sebelum Indonesia Merdeka Apa kalimat beliau? Hidup Hidupilah Muhammadiyah Jangan kau cari hidup Dari Muhammadiyah Saya bukan orang Muhammadiyah Itu juga Tapi Itu Sangat Relevan Dengan setiap zaman Jadi kalau kita sekarang Definisikan Hidup-hidupilah Islam Jangan kau rah Cari hidup dari Islam Saya suka itu Sahabat cari aku Ini sebenarnya Baru pertanyaan opening Jadi saya ragu Kita akan berhenti Di durasi yang sesuai Dengan yang diminta Oleh konten kreator kita Terima kasih 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 Terima kasih